Intro Selama berabad-abad, perempuan suku padaung, tua atau muda, menghiasi leher, lengan, dan kaki mereka dengan gelang yang terbuat dari kuningan. Perempuan dari suku Myanmar ini sering dijuluki dengan sebutan perempuan jerapah. Tapi generasi sekarang memilih untuk tidak mengenakan cincin logam yang berat tersebut. Kabupaten mengunjungi sebuah desa dan berbincang dengan generasi terakhir suku leher panjang padaung. Selama berabad-abad, banyak orang bertanya-tanya mengapa perempuan suku padaung mengenakan gelang kuningan di leher mereka. Ada kepercayaan yang mengatakan mereka merupakan keturunan naga dan lilitan gelang tersebut membuat para perempuan tersebut terlihat seperti binatang-binatang mitos. Ada juga yang mengatakan agar para perempuan tersebut tidak direbut oleh suku lain. Di desa Dor Klau Heto, perempuan setempat melihat gelang kuningan sebagai tanda kecantikan dan identitas budaya. Salah satunya, Mudei. Ada yang mereka berbalik dengan mengomenduai. Kebanyakan perempuan padaung mulai mengenakan tiga atau empat gelang kuningan ketika berusia lima sampai enam tahun. Musa mengatakan ketika mereka mencapai usia 18, mereka memakai sampai 15 gelang kuningan. Gelang kuningan memberikan kesan leher terlihat jenjang, tapi kenyataannya gelang tersebut akan menekan pundak dan tulang leher. Berat setiap gelang itu sekitar 3 kg dan bisa menyebabkan memar, juga sakit punggung karena memberikan tekanan luar biasa pada tulang belakang. Perempuan suku padaung menaruh potongan kain di bawah setiap gelang kuningan supaya tak bergesekan dengan kulit mereka. Selama beberapa dekade, perempuan suku padaung sangat bangga dengan gelang kuningan mereka dan selalu memolesnya setiap saat. Tapi generasi sekarang mulai mengabaikan tradisi ini. Ruang kuningan suku padaung tanah yang digarap. Kepadaan suku padaung tanah luar biasa saat merasa jenjang. Seraipan suku padaung tanah luar biasa sangat indah. Negara puasa akan dimintaan di bawah. Di sini tersebut untuk membakar. Tidak di sini, tersebut untuk sepulah. Dan di sini tersebut dengan kain dan akan mengatur. Di sini mencukannya mengatakan satu-kainan, orang banyak, para perempuan tersebut dapat melepaskan gelang kuningan tersebut tanpa resiko leher patah. Mu Yi biasa mengenakan gelang kuningan, tapi ia mengaku lega telah melepaskannya. 20 tahun lalu di desa Dor Klau Hito ada sekitar 30 perempuan yang memakai gelang tersebut. Namun sekarang tinggal 4 orang. Tradisi kuno generasi ini dikhawatirkan segera sirna. Namun di sisi perbatasan Thailand, wisatawan berbondong-bondong pergi ke desa untuk melihat perempuan berleher panjang atau perempuan jerapah tersebut. Wisatawan diharuskan membayar untuk mendapatkan pengalaman asli kehidupan suku padaung. Tapi para perempuan suku tersebut terjebak di sana dan mengandalkan hasil penjualan cindramata sebagai mata pencaharian mereka. Kembali ke Burma, kehidupan di desa perbatasan Dor Klau Hito masih seperti pada umumnya. Para penduduk masih bertani dan bertenun. Tapi pemandangan perempuan berleher panjang sudah jarang ditemui. Komunitas suku Kayan mengalami lunturnya identitas budaya. Pandangan perempuan setempat mulai berubah. Pendidikan dan kebebasan dinilai lebih penting ketimbang tradisi lama mereka. Laporan ini disusun oleh Kon Botar dari DVB untuk Asia Calling.